Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hildi Siti Nurhanja Disini saya akan menjelaskan tentang konsep teori belajar menurut Ausubel Menurut Ausubel, ada dua jenis belajar Yang pertama belajar bermakna dan yang kedua adalah belajar mengapa Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu Sehingga peserta didik itu dapat mengatakan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimiliki Sedangkan belajar mengapa yaitu bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada Maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara mengapa Baik disini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe belajar menurut David Ausubel Yang pertama ada belajar penemuan yang bermakna atau meaningful learning Jadi belajar penemuan yang bermakna ini segala informasi yang didapatkan oleh peserta didik ditentukan oleh peserta didik itu sendiri Dan pengetahuan baru itu dihubungkan dengan struktur kognitif yang dimilikinya Sebagai contoh misalkan seorang peserta didik diminta menentukan sifat pujur sangkar Dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya seperti sifat-sifat persegi panjang Maka peserta didik tersebut dapat menentukan bagaimana sifat pujur sangkar tersebut Kedua ada pembelajaran dengan penemuan tidak bermakna Yaitu informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik Kemudian dihapalkannya Misalkan peserta didik menemukan sifat-sifat pujur sangkar tanpa pengetahuan geometri Yang berkaitan dengan segi empat tersebut dengan sifat-sifatnya Yaitu penggaris dan jangka dengan alat-alat ini Ditemukan sifat-sifat pujur sangkar itu Dan kemudian dihapalkannya Kemudian yang ketiga Belajar menerima yang bermakna meaningful reception learning Informasi yang telah disusun secara logis Disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru dimiliki itu Dengan struktur kognitif yang dimiliki Misalnya peserta didik mempelajari akar-akar kuadrat Pengajar mempersiapkan bahan yang akan diberikan yang susunannya Diatur sedemikian rupa Sehingga materi persamaan kuadrat tersebut Dengan mudah diterima Kedalam konsep persamaan yang sudah dimiliki oleh peserta didik Baik, disini ada ilustrasi tentang tipe-tipe belajar Menurut David Ausubel Yang pertama, belajar penemuan yang bermakna Disini terlihat ada seorang anak Sedang memainkan baloknya Yang mana anak ini sudah mengetahui berbagai macam bentuk balok Variasi dan warna balok tersebut Kemudian disusun menjadi sebuah bentuk bangunan Yang menyerupai bangunan gedung, rumah, atau apapun yang dipikirkan oleh anak tersebut Kemudian yang kedua, ada dua orang siswa sedang berpikir tentang sesuatu Jadi bisa diibaratkan dua siswa ini mendapat informasi baru dari materi yang dipelajarinya Kemudian sedang berpikir untuk berusaha mengingatnya atau menghafalkannya Baik, kemudian ada yang nomor tiga Yaitu belajar menerima yang bermakna Atau meaningful reception learning Jadi disini ada seorang guru Sedang menerangkan materi pada siswa-siswa yang ada di dalam kelas Hal ini menunjukkan bahwa Guru tersebut menyusun informasi tentang materi yang akan disampaikannya secara logis Dan tersusun dan sudah berbentuk final atau akhir Dan disajikan kepada peserta didik untuk disambungkan atau dihubungkan dengan struktur kognitif yang dimilikinya Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel Yaitu yang pertama struktur kognitif yang ada Stabilitas dan kejelasan pengetahuan suatu bidang studi tertentu dan pada waktu Yang selanjutnya yaitu pengaplikasian teori belajar bermakna menentukan tujuan pembelajaran Yang kedua mengukur kesiapan siswa Yang ketiga memilih materi pembelajaran Yang keempat mengatur dalam penyajian konsep Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik dari materi pembelajaran E. Kekurangan dan kelebihan teori Ausubel Ada tiga kelebihan dari teori Ausubel Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan fokus belajar berikutnya untuk materi pembelajaran yang mirip Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa Ada dua kekurangan dari teori Ausubel Informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat Jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengatakan hal yang satu dengan hal yang lain Tanpa mengaitkan hal yang satu dengan yang lain Yang sudah diketahuinya Maka baik proses maupun hasil pembelajarannya Dapat dinyatakan sebagai hafalan Dan tidak akan bermakna sama sekali baginya Kesimpulan Menurut David Ausubel Ada dua jenis belajar Belajar bermakna atau Minimal full learning Dan belajar menghapal Red learning Faktor-faktor utama Yang mempengaruhi belajar bermakna Menurut Ausubel Dalam jahat 2006-199 Ialah struktur kognitif Yang ada Stabilitas dan kejelasan pengetahuan Dalam suatu bidang studi Tertentu Dan pada waktu tertentu Ausubel mengatakan bahwa Belajar menerima dan belajar menemukan adalah Dua hal yang berbeda Untuk pet ludzi toolkit ating Tet Sampai puisqu tet we support We Sampai